Halo guys welcome back with me again ya selamat datang di Dhani Aris channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan di video saya kali ini saya udah sampai di kota ponorogo yuhuu selamat datang ponorogo jadi tujuan saya ke ponorogo ini jauh-jauh ponorogo cuman mau cari pertamak turbo guys iya mau cuman mau cari pertamak turbo gitu jadi itu di tempat saya itu ada pom bensin yang ada pertamak turbonya tapi lagi kosong-kosong terus gitu dan saya aja disini enggak tahu pom bensinnya sebelah mana ya sudah lewat-lewat aja saya coba deh saya ambil disini tuh pembel kanan hai oke guys jadi kita udah dapet bahan bakarnya nih Pertamax turbo ya 2 liter kalian bayangin guys perjuangan saya dapetin pertamak turbo yang sekarang kok langka banget ya ini saya nyari sampai di kota Madiun guys padahal saya kotanya Wonogiri ya Jawa Tengah tadi sampai tadi pagi saya udah sampai di ponorogo muter-muter nggak dapet akhirnya sampai ke Madiun coba tuh kurang apa coba jauhnya sampai Madiun dan ini udah dapet nih jadi misi kita adalah menghabiskan bahan bakar yang ada di Tengki ya jadi ini udah kedip-kedip-kedip-kedip udah dari ponorogo kawan udah dari sekitar 30 kilo ya jadi semoga aja ini udah mau habis gitu soalnya juga kalau nggak cepet habis saya malah bingung yang habisnya moga cepet habis itu nanti kita geber agak kenceng aja biar cepet habis nah disini nih kalau kota besar kalau kita nggak maksa masuk itu nggak dikasih kesempatan braai ini cewek-cewek nih guys coba kita kasih tanda love ting 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 oke kawan jadi ini saya udah ngereset terbenya buat ngabisin bahan bakar kira-kira masih cukup berapa gitu soalnya seber ini tirit banget gitu ya meskipun kalian kedip-kedip saya kira kalian masih bisa berjalan sekitar berapa kilo ya ya 60 kilo lebih lah itu jauh banget ya soalnya saya pernah kertas gitu kan kedip-kedip nih saya bawa bensin cadangan nih di atas nih ya udah saya habisin aja gitu itu jauh banget nyatanya sob asli saya bilang jauhnya oke Mas Bro jadi saya udah jalan 42 kilo ya ya dan bensinnya kedip-kedip belum habis ini yang sudah saya tebak pasti saya bakal capek ngabisin nih bensin 42 kilo belum habis sob bukan main ini mungkin habisnya nanti diantara 50 dan 60 kilo kayaknya soalnya seber ini meskipun kedip-kedip itu masih awet banget gitu bisa berhari-hari biasanya saya pakai tuh oke guys jadi akhirnya bensinnya habis ya guys ini habis nih udah nggak bisa digas ya tuh udah langsung mati ya tuh oke jadi kita langsung minggir nih kita langsung minggir dan isikan bahan bakarnya ya kita cari yang agak teduh ya Nah disini ya Oke jadi kita isikan disini udah habis ya udah nggak bisa digas lagi oke jadi kita ambil salah satu botolnya oke kawan jadi ini adalah satu liter pertamak turbo ya jadi pertamak turbo warnanya emang kayak gini ya buat kalian yang belum tahu atau mungkin udah tahu tapi pengen lihat kayak gini warnanya merah sepertinya ini memang menyegarkan sekali ya kalau dilihat ini kayak sirup marjan hehehe rasa koko pandan dan kalau suara saya agak mendem wajar sob saya pakai helm full fast dan masih pakai uh ada ada pressure-nya ya ternyata mungkin di dalam tas saya kepanasan jadi ada pressure-nya dan ini saya akan isikan suara saya mendem karena saya pakai masker padahal pakai helm full fast ya nanti saya lepas lah soalnya rasanya ini enggak enak Oke kita tuangkan perlahan Oke 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 sudah habis ya 1 liter jadi agak pengap ya kawan saya bakal lepas dulu lah maskernya jangan lupa trip B nya di reset dulu kita masukin botolnya lalu kita reset dulu trip B nya set oke sudah 0 terus kita lepas maskernya dulu asli ya pakai helm full face masih pakai maskernya rasanya begah banget kita kantongin dulu maskernya terus kita jalan 1 liter masih kedip-kedip ya disini ya oke apakah bisa melampaui penggunaan dengan pertamak ya kita coba aja langsung kita jalan mode comfort karena kita nyoba paling irit ya paling iritnya berapa oke gas bismillahirrahmanirrahim jadi tipsnya kemarin ada yang nanya bang kok bisa segitu ya itu caranya adalah pakai gear besar ya gearnya pokoknya tinggi RPM nya rendah ya jadi kita jalan santui kayak gini dan buat kalian yang nanya bang jalanannya dimana tuh bang dimana tuh ya ini adalah di jalan badekan ponorogo ya jawa timur kita pakai gear 6 nih padahal nih tapi pelan santui dan kalau kalian bilang jalanannya rata terus tuh bang enak ya kan nanti pas di bagian barat itu udah mulai naik turun sob naik turun belok gitu ya jadi jalanannya gak rata terus enggak paling jaraknya dari segini sekitar ya 15 kg lah kita tes buat kenceng juga ya 70 lah 80 oke mas bro jadi ini udah sampai di daerah perbatasan antara jatim dengan jawa tengah ya disini udah jalan tuh 11 11,2 km dan saya makanya juga gak pelan-pelan banget ya tuh takas terus soalnya jalanannya gak enak dipakai santai enaknya dipakai ngebut kayak gini nih jalanannya nih wuuu menik saya jalan 80 ya 80 70 ini jalanan namanya angka 8 ya kawan karena dia mirip angka 8 kita muter gitu dulu ya tujuannya supaya landa ya jadi jalanannya itu tidak curam gitu menanjaknya kalau dilangsungkan curam ya nah ini udah mulai nanjak nih wuih asli enak banget sih buat cornering cuman saya gak hafal jalurnya ya jadi saya pelan aja nikungnya santai yang penting enak gitu ini udah jalan 15,2 km oke halo mas bro jadi ini udah sampai di daerah desa saya ya di wonogiri jawa tengah ya disini udah jalan 25,1 km kalau di daerah saya tuh jalanannya kayak gini ya dia naik turun belok tuh oke jadi kita masuk jalan kecil ya sekalian saya mau stop dulu gitu mau rehat dulu sebentar jadi disinilah desa saya oke kawan-kawan youtube jadi kita lanjutin lagi ya ngabisin bensinnya disini kelihatan udah sampai 27,2 km dan itu masih kedip-kedip ya kita bakal lewatin trek yang naik turun ya kawan biar agak borosan gitu coba kita tes sekalian jalan-jalan sore kan ya kan baru kita sekalian ngevlog nih guys kalian lihat jalannya yang disini ya yang di deket desa saya jalannya itu naik turun-naik turun terus ya oke sob videonya saya putus-putus ya soalnya kalo gak gitu durasinya bakal panjang banget yuhu mas bro jadi ini kilometernya udah sampai ke 36,7 ya udah 36,7 mari kita rekam terus ya karena siapa tau aja 40 km gak nyampe ya kan siapa tau peta max turbo lebih boros gitu nih jalanannya banyak yang lanjak ya padahal jadi saya itu rotanya itu sebetulnya cuman mutar gitu loh cuman dia skalanya lebar kecamatan saya ya naik turun jalannya ya nanjak udah 40,8 nih 40,8 ya abis 41,0 kawan tepat banget ya yuhu ini dia kita mingga hidup samping rumah orang nih rekamannya ya dapetnya 41,0 jadi sama yang kemarin sama yang pertama biasa itu cuman terpaut 0,2 kg ya jadi anggap aja lah sama ya kan real wah mantap honda kamu dapet 41 lagi di pake partamax turbo ya jadi kita foto dulu kita cut off dulu kita foto dulu sebagai bukti di thumbnail nanti seperti itu oke sudah tarah warnanya merah boy kita taruh bawah dulu yap jadi warnanya merah kayak gini ya partamax turbo menarik banget sih kalau dilihat awas ada pressure nya lagi takutnya oh enggak enggak ada pressure guys kita tuang oke jadi kesimpulannya pertamak turbo di cyberdose 50R ini gak jauh lebih irit ya sama pertamak biasa dapetnya 41 sedangkan kemarin 41,2 ya kalau gak salah pertamak biasa jadi kalau saya birang sih irit banget sih cyberdose 50R ini motor 2 silinder sedangkan motor bit yang powernya segitu aja tembusnya cuma sekitar 60-65 km per liter dan cyber ini bisa tembus segitu irit banget ya dengan powernya yang gede kayak gini Honda emang gak diraguin sih tentang keiritan bahan bakarnya ya dari jaman dahulu kalah sampai jaman sekarang tuh udah gak diraguin lagi gitu ya jadi kesimpulannya gimana guys buat kalian yang lihat sampai kelar ya mantap sih buat Honda joss ya gitu kita pancing oke hidup secara normal oke jadi kita jalan lagi aduh standarnya belum dong untung kena sedikit aduh aduh cewek hit hit hampir nabrak wadush ya jadi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai CBR 250RR ini irit banget ya motor 2 silinder bisa tembus segitu tuh irit banget gitu dan menurut kalian bagaimana kawan irit apa enggak dan CBR kalian bisa berapa kilometer per liter sob saya yakin user CBR 250RR juga banyak ya yang nonton video ini gitu jadi berikan kesimpulan di kolom komentar ya jika kalian juga punya india konten silahkan tuangkan di kolom komentar terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe dukung saya ke 100 ribu subscriber dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next video guys peace